Intro Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko Dan di segmen Astri View kali ini Aku mau membahas salah satu film horror Indonesia Yang baru tayang tanggal 15 November kemarin Film ini tuh banyak banget ditunggu sama orang Karena ini menghadirkan kembali sosok ikon film horror Indonesia Yaitu Susana, bernapas dalam kubur Auzubillahiminasyaitanirrazim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walquranilhakim Nah jadi dari trailer yang udah kalian tonton Pasti langsung bisa nebak ya alur ceritanya kayak apa Jadi Susana itu hamil Terus dia dibunuh Terus jadi sundal bolong Dan dia gentayangan untuk membalaskan dendam Tapi sebelum aku kasih tau pendapat aku tentang film Susana ini Tolong subscribe dulu ya Oke kita mulai pendapat aku tentang film ini Ini bener-bener pendapat aku ya Kalian boleh setuju boleh enggak Ntar boleh tuliskan komentarnya di kolom komentar Nah yang aku suka dari film ini adalah Yang pertama makeupnya Jadi hampir semua orang kayaknya setuju sih Kalau Luna Maya makeupnya itu bagus banget Karena dibikin sangat mirip sama Susana Dan enggak terlihat kayak tempelan Itu tuh bener-bener terlihat Kayak kulit Kayak muka Luna Maya yang asli gitu Jadi enggak terlihat ada sesuatu di mukanya itu Cuman memang agak kelihatan sih Pas dia ngobrol atau berekspresi Jadi di bagian atas bibirnya itu agak kaku gitu Jadi gimana ya Kayak kagum gitu Kalau dia senyum Ataupun kalau lagi ngomong Ini tuh kayak kaku gitu Tapi kalau lagi cuman Misalkan cuman gerakin tangannya Yang has Susana Itu tuh mirip banget sama Susana Bener-bener enggak keganggu sama makeupnya Terus makeup yang berbeda juga adalah Untuk pegawai di rumah Susana Yang cowok itu dibikin Giginya itu agak keluar gitu Tapi itu tuh sama sekali enggak mengganggu dia Untuk ngomong Jadi kita penonton masih bisa menikmatinya Masih bisa menikmati candaan-candaannya Meskipun pakai gigi yang kayak gitu Enggak terganggu sama sekali Selanjutnya yang bagus banget adalah Setting tempat Dan waktunya itu cocok banget Jadi bener-bener enggak terlihat dibuat-buat Kayak misalkan mereka nonton Layar tancap Kemudian rumahnya Atau di sekitar rumahnya Itu bener-bener kaya Di tahun yang mereka inginkan gitu Untuk menjadikan latar filmnya Jadi pokoknya bagus banget gitu Setting tempat sama waktunya Selanjutnya yang bikin aku suka Adalah film ini tuh Di awal-awal kita itu dibangun Untuk berempati sama tokoh-tokohnya Nah salah satu yang paling Aku bisa berempati sama dia Adalah kesusananya Nah padahal kan di trailernya Aku udah tau kalo dia itu bakalan dibunuh Terus bakal jadi sundal bolong Tapi pas dia mau dibunuh itu Aku tuh gak rela kalo dia dibunuh gitu Aduh pokoknya itu Menegangkannya dapet Meskipun kita udah tau dia bakalan mati gitu Tapi ya karena kita udah berempati sama tokohnya Jadi kita tuh ngerasa Dia gak boleh mati Terus ya gitulah Dan disini serius Luna Maya Keren banget Memerankan tokoh susananya Maksudnya Karena dia itu menggunakan dialog Yang jaman dulu banget Terus dengan logat-logat khas susana Dia itu gak keliatan aneh gitu Sepanjang film itu konsisten banget Dia kayak gitu Tokoh-tokoh yang lainnya juga Konsisten banget karakternya Jadi Misalkan kalo diibaratin Kalo misalkan dialog-dialog Yang digunakan Luna Maya itu Digunakan sama aktris lain Kayaknya bakalan aneh gitu Tapi entah kenapa Luna Maya keren banget Gak bikin kita ngerasa Terganggu sama logatnya Sama dialognya ya kayak gitu Terus yang aku gak sangka-sangka Ini tuh ternyata film yang lucu banget Jadi Kan Luna Maya itu punya tiga asisten rumah tangga Yang ketiganya itu diperankan sama komedian Obrolan-obrolannya Gerak-geriknya itu lucu banget gitu Jadi Pas kemarin di bioskop itu Dominan banget Orang yang ketawa Daripada Ngejerit Nah Selanjutnya yang aku suka adalah Film ini tuh selain lucu Itu juga ngeri ya Ini tuh 50-50 Antara suka atau gak suka Sukanya karena memang Kengeriannya itu Dibangun dengan sangat baik Dan Adegan-adegan untuk bikin kita ngeri Itu beda-beda gitu Pokoknya kalian harus liat sendiri deh Banyak adegan yang pasti bikin kalian ngeri juga Dan yang gak kalah kuat juga adalah Selain lucunya yang kuat Terus ngerinya juga kuat Yang juga kuat adalah dramanya Percaya atau gak percaya Kalian bakalan nemu orang-orang yang nangis di bioskop gara-gara film horror ini Jadi intinya aku suka banget sama film ini Karena menggabungkan beberapa komponen dalam filmnya Selain didukung dengan yang teknis Kayak tadi kayak makeup Ataupun setting tempat waktu kayak gitu Film ini pun juga secara isi itu komplit gitu Ada dramanya Ada horrornya Ada lucunya Ada ngerinya juga Nah sekarang Apa sih hal-hal yang aku gak suka dari film ini Yang pertama adalah Menurut aku Ini disclaimer kalau aku tuh orangnya Takut banget sama hal-hal yang berbau horror Serius aku takut banget Penakut banget Tapi aku tuh gak ngerasa film ini Menakutkan Kayaknya kemarin aku sama sekali gak teriak deh di bioskop Aku malah ketawa gitu di bioskop Karena menurut aku Ini cuma menurut aku ya Ini film gak terlalu serem untuk ukuran film horror Gak tau karena musiknya Gak tau karena makeupnya yang memang dibikin Tetep cantik gitu Tetep terlihat kayak Susana Gak tau karena aku itu udah terlalu berempati sama Susana Jadi ketika dia datang sebagai hantu pun Aku gak takut Aku biasa aja gitu Karena kan dia pengen balas dendam Karena dia emang udah dibunuh secara sadis gitu Jadi aku tuh Menganggap Susana itu Tetep baik Meskipun dia sebagai hantu Gak tau aku juga bingung Nah tapi emang harus diakui sih Kalo Susana itu Sosok Susana yang asli Memang susah digantikan Karena Susana yang asli itu Memang punya aura ya Aura mistis yang emang udah bawaan gitu Meskipun gak lagi main film horror Tapi tetep kita tuh ngerasa Sisi mistiknya itu ada gitu Di diri Susana yang asli Nah jadi ini gak bisa disalahin juga ke Luna Maya Karena emang aura emang susah ya Ditirunya Nah selain itu Yang aku gak suka juga Aku kurang suka sama Sadisnya Jadi emang kan ini ngeri banget Seperti aku udah bilang tadi Ngerinya itu sadis gitu Cara Cara Susana untuk membalaskan dendamnya itu Sadis Jadi aku kurang suka sih Meskipun pasti banyak orang yang suka sih Dengan tipe-tipe film Kayak gini Cuman aku pribadi kurang suka Gitu Nah jadi Karena film ini memang sadis Jadi yang harus nonton adalah Yang udah 17 tahun ke atas ya Yang masih 16 ke bawah itu Kayaknya gak usah nonton dulu Tahun depan aja nontonnya ya Oke jadi kayaknya itu aja Review dari aku Mudah-mudahan kalian Ngerti dengan omongan aku yang Gak tertata ini Dan selamat menonton film Susana Jangan lupa tuliskan komentar kalian Kalau kalian udah nonton Dan kalau kalian belum nonton Kira-kira alasan apa yang bikin kalian pengen nonton Atau kenapa kalian gak pengen nonton Makasih ya Jangan lupa di subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax